Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Selamat malam Anda menyaksikan Forum Fristian, saya Fristian Grich. Memiliki secara akumulatif neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2021 lalu surplus 34,4 miliar dolar AS, ekspor mengalami kenaikan 49,7 persen year on year, sementara indikator konsumsi dan produksi juga semakin menguat. Nah tahun ini dinilai sejumlah kalangan sebagai golden moment untuk pemulihan ekonomi, bahkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5 persen hingga 5,5 persen pada tahun ini, namun di sisi lain ada sejumlah risiko membayangi target pertumbuhan ekonomi, antara lain ada varian baru virus corona, omikron, inflasi dan juga sejumlah faktor eksternal lainnya. Nah apa langkah jitu pemerintah agar kita bisa hidup bersama pandemi dan perekonomian terus melaju? Malam ini di forum ini saya akan berbincang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto dan sejumlah narasumber lainnya. Sasaapa selamat malam P. Erlangga. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami di studio Forum Pristian TVRI Isna yang juga bergabung. Ada Wakil Ketua Umum Kadin sekaligus Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat malam Ibu. Kemudian ada Ibu Katarina Setiawan, pengamat ekonomi. Ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak Haryadi Sukamdani. Dan bergabung secara virtual ada Mas Bima Yudistira juga pengamat ekonomi. Saya berbincang terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu paparan Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan pada 16 Agustus 2021 lalu mengenai ada sejumlah fokus utama dalam APBN 2022. Berikut ini. Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul berintegritas dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Kenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil serta antisipat terhadap kondisi ketidakpastian. Baik, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo tadi, fokus utama kebijakan keuangan negara yang pertama dalam APBN 2022 adalah melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Pak Erlangga, bagaimana implementasi dari fokus pertama APBN ini terlebih saat ini ada varian baru COVID-19 Omicron? Ya, pertama, dalam beratas yang baru saja dilaksanakan, Bapak Presiden juga memberikan penegasan terkait dengan penanganan COVID-19. Dan terkait dengan penanganan COVID-19 ini, kita sudah melihat bahwa kasusnya relatif sudah flat, artinya sudah melambai lebih dari 170 hari, atau lebih dari mendekati 5 bulan. Dan dalam penanganan COVID-19 itu, kita sudah melihat bahwa jumlah kasus aktif Indonesia ini sangat relatif rendah, yaitu setelah per hari ini sekitar 5,7 ribu. Dan kalau kita lihat, dari segi kasus ini dibandingkan 24 bulan yang lalu, pada waktu itu 574 ribu. Dan kasus hariannya juga relatif rendah, 7 days moving average yang sudah di bawah 400. Dan kematian harian juga relatif rendah. Sehingga tentu kalau kita lihat positivity rate-nya itu 0,1. Namun kalau kita lihat yang terkena Omicron, itu khusus PKI saja sudah sekitar 300. Jadi pemerintah melihat bahwa Omicron ini akibat KPLN. Mereka yang kembali dari luar negeri. Karena oleh karena itu pemerintah menghimbau agar tidak perlu ke luar negeri dulu. Karena jelas kasusnya adalah kasus impor. Nah dari segi penanganan COVID-19 sendiri, sudah 81 persen sudah divaksinasi pertama atau 169 juta orang. Dan dosis kedua sudah mencapai 56,04 persen atau 116 juta orang. Yang ini akan dilaksanakan dimulai tanggal 12 nanti. Terkait dengan vaksin dengan varian Omicron, kita tetap harus pas pada dan dilihat dari data-data yang ada. Jadi pemerintah sedang mempersiapkan terkait dengan program, di mana nanti dari segi Omicron, dari Kementerian Kesehatan, menyiapkan program yang terkait dengan treatment, terutama dengan sudah datangnya obat-obatan terapetik seperti monopi afir. Dan sehingga dengan demikian penanganan untuk terapetik ataupun treatment-nya sudah dipersiapkan. Pemerintah sendiri mengalokasikan kapasitas tempat tidur untuk penanganan Omicron berbasis pada data bulat juri yang lalu, itu sekitar 70 ribu tempat tidur, dan juga menyiapkan dua treatment, yaitu isolator maupun isolasi mandiri, di mana dalam isolasi mandiri juga akan diberikan pelayanan telemedisin, dan juga dipersiapkan untuk penyeriman obat-obatan ke rumah yang membutuhkan. Dan tentu dengan berbagai kegiatan ini, diharapkan penanganan pandemi COVID-19 masih tetap terjaga, dan terutama pemerintah memprioritaskan di pelabuhan-pelabuhan seperti di Pelabuhan Bandar Udara di Cenggareng, kemudian di tempat kedatangan para PMI ataupun para yang pulang, di bandar udara lain seperti di Juanda, kemudian juga di Pelabuhan Laut Ibatam, Panjung Pinang, kemudian di PLBN seperti Aru, Moto, Anyu, yang terus dijaga agar dilakukan pengecekan, dan juga dilakukan monitoring terkait dengan mereka yang dilakukan karantina. Nah, dan untuk karantina sendiri dibangun aplikasi baru dari kepolisian, yaitu Presisi, sehingga jumlah yang 7 dan 10 hari itu betul-betul bisa terdeteksi, sehingga tentu mereka yang pulang dari luar negeri tidak mendorong untuk pengebaran varian baru ini di masyarakat. Nah, tentu penanganan pandemi COVID ini menjadi kunci agar kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan kegiatan yang berbasis mobilitas, dan dengan demikian tentunya juga akan dipisahkan terkait dengan angka-angka mereka yang terkena varian Omicron karena pulang dari luar negeri, maka akan dibedakan datanya di rumah sakit RSTC Kemayoran misalnya, ataupun di Batam dengan mereka yang datang dari luar negeri, sehingga tidak memberikan alarm yang salah, source alarm, sehingga betul-betul mereka yang kenaikan itu dilokalisir atau di daerah yang dilakukan karantina untuk mereka yang baru pulang dari luar negeri. Demikian Mbak Kristian. Pak Erlangga, fokus utama kedua APBN 2022 itu menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Total anggaran perlindungan sosial tahun 2022, Rp427,5 triliun. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari outlooknya dibanding outlook anggaran perlindungan sosial tahun 2021, sebenarnya kan turun sebesar 12,4 persen, kalau tahun lalu ada Rp487,8 triliun. Ketahun ini Pak, sejumlah ekonom malah justru menyarankan seharusnya sih diperluas program perlindungan sosialnya hingga ke 60 persen penduduk Indonesia. Nah, sasarannya nanti untuk perlindungan sosial di tahun 2022 ini dikurangi atau seperti apa skemanya? Ya, tentu kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ataupun di tahun 2021 ini kan sudah positif. Jadi kita melihat bahwa pertumbuhan di kuartal keempat itu bisa diperkirakan antara 4,5-5 persen, sehingga secara yur-engur pertumbuhan ekonomi kita bisa capai di 3,7 sampai dengan 4 persen. Dengan demikian, tentu prioritas pemerintah sudah menggeser pertumbuhan ekonomi ini tidak berbasis kepada anggaran pemerintah saja, tetapi di-switch ke investasi. Dan untuk men-switch di investasi itu, target investasi dinaikkan, dari yang biasanya Rp. 900 triliun menjadi Rp. 1.200 triliun. Oleh karena itu, program perlindungan sosial yang diadukan dalam PCPEN totalnya sekitar Rp. 414 triliun. Yang terkait bidang kesehatan ada Rp. 117,9 triliun. Yang terkait dengan perlindungan masyarakat ada Rp. 154,8 triliun. Nah, ini melanjutkan program PPH untuk 10 juta, Kartu Sembatu untuk Rp. 18,8 juta KPM, Kartu Prakerjaan untuk Rp. 2,9 juta pekerja, dan dukungan jaminan kehilangan pekerjaan yang kemarin BPJS sudah disuntik oleh pemerintah anggaran sebesar Rp. 2 triliun. Kemudian ada DOT Desa dan perluasan perlindungan sosial lain. Dan kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden program terkait dengan bantuan untuk pendagang kaki lima, warung, dan melawan sejumlah Rp. 1,7 juta itu didorong, terutama untuk penanganan pengurangan daripada kemiskinan ekstrim. Nah, sedangkan sektor yang produktif, nah ini yang akan didorong, yaitu pemulihan ekonomi sebesar Rp. 141,4 triliun. Nah, ini terkait dengan infrastruktur, terkait dengan industri parawisata dan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu, parawisata ini salah satu yang recover-nya paling lambat, kemudian terkait dengan pengembangan ketahanan pangan, kemudian UMKM, dan berbagai insentif termasuk melanjutkan insentif perpacatan. Jadi tentu konsep pemerintah di tahun 2022 ini adalah mendorong agar sektor produktif lebih diutamakan, dan juga ini sekaligus untuk mengurangi pengangguran, dan juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dari segi sektor ekonomi sendiri, kita melihat bahwa super commodity cycle ini masih akan berlanjut, seperti batu bara, kemudian baja, kemudian juga commodity lain seperti kelapa sawit, kemudian karet, yang juga akan mendorong ekspor Indonesia akan terus berlanjut, dan dengan demikian, ingin daripada perekonomian di sektor manufaktur tetap terjaga, dengan mengurangi yang utama adalah mendorong konsumsi di dalam negeri. Karena dengan konsumsi di dalam negeri, diharapkan ekonomi kita bisa pulih kembali di angka 5,2 persen. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Pak Erlangga, silakan minum dulu. Saya mau memberikan pertanyaan berikutnya. Tidak kalah penting, juga termasuk adalah fokus utama dari APBN adalah reformasi struktural melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, supaya ada ease of doing business, kemudian kita bisa meningkatkan kapasitas produksi, pembangunan sumber daya manusia. Nah, apa saja langkah strategis pemerintah untuk bisa mengakselerasi reformasi struktural yang salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, pertama, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat beberapa hal yang didorong oleh pemerintah, yaitu salah satu tentu terkait dengan perbaikan iklim investasi, di mana di dalam perbaikan iklim investasi ini beberapa bidang digadikan bidang prioritas dan pemerintah memberikan insentif fiskal, termasuk di dalamnya tax allowance dan tax holiday. kemudian juga prioritasnya adalah di sektor yang sifatnya industri pionir, termasuk elektrik keitah ataupun yang mendorong baterai listrik, kemudian juga terkait dengan renewable energy, dan teknologi tinggi. Nah, ini diberikan insentif pajak kepada aman dan non-fiskal. Nah, dengan demikian kita ingin mendorong implementasi daripada online single submission yang ada di BKPM, ini bisa dilanjutkan yang berbasis kepada standar dan berbasis kepada risk-based assessment. Itu dari segi investasi yang ditargetkan Rp1.200.000.000. Yang kedua, ini pemerintah kan sudah membangun yang namanya Investment National Authority, ataupun INA. Nah, ini pemerintah sudah menaruh dana sebesar Rp30.000.000.000, dan beberapa sektor sudah diprioritaskan, antara lain jalan tol, pelabuhan udara, kesehatan, kawasan industri, pelabuhan laut, infrastruktur digital, perkebinan, dan energi, di mana ini diharapkan bisa menarik komitmen investasi yang sudah diberikan oleh lima investment long-term investor, termasuk dari United Arab Emirates, diperkirakan targetnya sebesar bisa mampu menarik Rp9 billion U.S. dollar untuk jangka pendek. Nah, ini yang diharapkan bisa didorong, antara lain infrastruktur digital 300 juta, kemudian pelabuhan sebesar Rp7,5 miliar, sektor MDG, jalan tol itu mendekati 4 miliar, dan juga investment dengan EDG yang ditargetkan sebesar 10 miliar. Nah ini untuk pertama kali kita mempunyai long-term investor di dalam sistem kita. Selama ini kalau kita mengandalkan capital market ini kan sifatnya jangka pendek, dan tawinan dan rentan terhadap isu-isu regional, baik itu sentimen regional, maupun terkait dengan global challenge yang lain. Nah sedangkan dengan adanya INDA kita mempunyai investasi yang jangka panjang, sekaligus juga bisa melakukan recycle aset terhadap aset-aset yang ada di Indonesia. Kemudian dari segi struktural juga untuk transformasi di sektor digital, kita juga salah satunya adalah mendorong terkait dengan digitalisasi perekonomian. Di dalamnya ada terkait dengan peningkatan produktivitas melalui making Indonesia 4.0, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan terhadap ekspor di tahun 2030 sebesar 10 persen. produktivitas dengan digitalisasi akan meningkat dua kali, dan juga membangun kemampuan inovasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar PDB sebesar 2 persen. Nah di samping itu juga pemerintah mendorong beberapa program yang terkait dengan usaha kecil dan menengah, termasuk di dalamnya berbicara mengenai digital. Ini ada beberapa program dalam UMKM Digital, apakah itu bangga buatan Indonesia, apakah BGQ, Digital Credit UMKM, melalui fintech, ataupun dengan kris online. kemudian juga terkait dengan re-training dan re-skilling pekerjaan dengan program semi-bansos yang namanya Kartu Prakerja. Nah kemudian structural reform juga kita melakukan terkait dengan pembiayaan daerah yang sudah sedang dibahas di DPR terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Sehingga dengan AKPD ini beberapa program diirma agar program dari pusat dan daerah ini sejalan. Demikian Mbak Wisya. Baik. Ada momentum baik di tahun 2022 ini Indonesia menjadi presidensi G20. Saya akan tanyakan pada Pak Erlangga apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan Indonesia menjadi presidensi G20. Tapi usia cedah berikut ini. Terima kasih telah menonton!